Dan ternyata pahit itu cocok untuk orang-orang yang manisnya kelebihan. Orang diabet maksudnya. Kalau anda kan manisnya kelebihan, terlalu manis lah gitu kan. Makanya suaminya suka atau isinya suka. Jadi kalau anda tetap, misalkan anda, ini saya ajarin cara makan mereka dengan damai dan bahagia. Coba angkat di rumah. Cara makan mereka-mereka ini dengan damai, bahagia, dan sejahtera. Sama kayak tadi. Ini teman-teman kukus aja. Kenapa kita perlu makan mereka ini? Karena mereka tumbuh di tanah kan. Dia nyerap sarinya tanah kan. Setiap dari mereka ini Allah ciptakan rasa yang berbeda. Ada pare, rasanya pahit. Dan ternyata pahit itu cocok untuk orang-orang yang manisnya kelebihan. Orang diabet maksudnya. Kalau anda kan manisnya kelebihan, terlalu manis lah gitu kan. Makanya suaminya suka atau isinya suka. Emang iya, Pak Ari itu by research-nya memang dia bisa dipakai untuk orang-orang diabet. Jadi begitu Allah ngajarkan kepada kita. Jadi mereka-mereka ini Bapak-Ibu sekalian, disiptakan Allah dengan berbagai warna, dengan berbagai rasa, untuk melingkupi atau memberi kebutuhan atau menjadi sarana kita untuk hidup sehat, untuk beribadah. Lagi-lagi saya sampaikan, hidup sehatnya kita bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup. Tapi untuk taat, biar ibadah lebih baik. Jadi nanti anda makan, ini apa ini? Seledri. Anda makan seledri, anda makan. Jadi mulai sekarang ya, kalau anda pengen hidup sehat, ya Allah, aku mau hidup sehat karena engkau. Niatkan ya karena Allah, bukan karena Zaidul Akbar. Sebab pada orang, di depan saya itu, wah luar biasa, dok, ini push water nih, wah macam-macam. Tapi tiba-tiba ketahuan makan nasi, misalkan itu kan. Merasa bersalah dan berdosa banget gitu loh. Ada kayak begitu orang, ngapain karena saya, toh badan-badan anda juga kan. Yang merasakan anda sendiri kan. Dan jangan, jangan, jangan pikir badan kita itu bisa ditipu. Gak bisa dia. Mau ngomong kayak apa juga, dok saya sudah hidup sehat, tiba-tiba kelihatan badannya membengkak, gemuk maksudnya, ya bohong banget gitu loh. Artinya masih banyak kalori yang masuk gitu kan. Iya kan, badan kita gak bisa diboongin gitu loh. Dan nanti ujung-ujungnya apa lagi, ujung-ujungnya adalah badan kita merasakan vitalitas.